Halo ko friends, disini kita punya soal menarik nih kita diminta menentukan hasil dari perkalian 2 desimal ini dimana kita diminta menentukan hasil dari 3,24 dikali dengan 2,6 maka ko friends disini untuk menghitungnya kakak gunakan adalah cara perhitungan cara bersusun yaitu 3,24 dikali dengan 2,6 maka disini ko friends kita kalikan terlebih dahulu 6 dikali 4 yaitu 24 maka kita simpan 4 disini, taruh 2 disini lalu 6 dikali 2 adalah 12 12 ditambah 2 adalah 14 maka disini kita simpan 4 2 yang sudah kita gunakan dicoret, kita taruh 1 lalu 6 dikali 3 adalah 18 18 ditambah dengan 1 adalah 19 maka disini kita coret satunya lalu ko friends kita kalikan kembali 2 dengan 4 2 dikali 4 adalah 8 lalu 2 dikali 2 adalah 4 2 dikali 3 adalah 6 lalu kita jumlakan maka disini kita peroleh 4 ditambah kosong adalah 4 4 ditambah 8 adalah 12 satuannya kita taruh disini yaitu 2 simpan 1 di atas 9 lalu 1 ditambah 9 adalah 10 10 ditambah 4 adalah 14 maka satuan 4nya kita taruh disini puluhannya yaitu 1 kita simpan di atas 1 maka 1 ditambah 1 adalah 2 2 ditambah 6 adalah 8 ko friends disini perlu kita lihat bahwa di belakang komanya 3,24 disini ada 2 angka 2,6 disini ada 1 angka maka disini hasil dari perkalian 3,24 dan 2,6 artinya di belakang komanya terdapat 3 angka sehingga kita taruh koma di belakang 8 sehingga dari sini kita peroleh 3,24 dikali 2,6 adalah sama dengan 8,424 kemudian karena di pilihan jawabannya tidak ada 8,424 maka ko friends disini kita bulatkan jika angka sesudahnya kurang dari 5 maka kita bulatkan ke bawah dimana angka puluhannya tetap sedangkan semua angka setelahnya berubah menjadi 0 sedangkan jika angka sesudahnya sama dengan atau lebih dari 5 maka dibulatkan ke atas dimana angka puluhannya ditambah 1 dan semua angka setelahnya berubah menjadi 0 sehingga disini kita perhatikan bahwa pada 8,424 disini pada angka terakhirnya adalah 4 4 adalah kurang dari 5 sehingga disini kita bulatkan ke bawah dimana angka puluhannya yaitu 2 menjadi tetap sedangkan 4 menjadi 0 sehingga dari sini kita proleh akan sama dengan 8,420 atau dapat kita tuliskan menjadi 8,42 sehingga dari sini dapat kita simpulkan bahwa hasil dari 3,24 dikali 2,6 adalah 8,42 yaitu pada pilihan C wah ko friends hebat kita sudah selesai mengerjakan soalnya nih tetap semangat belajarnya ya sampai jumpa di soal selanjutnya dadah selamat menikmati